Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman disini saya mau bahas ada update lagi terkait aplikasi security ini ya Ini versi terbaru di bulan Mei Oke nah sebelumnya disini saya masih menggunakan versi security ini teman-teman Nah 6.2.1 ya karena sebelumnya juga sih sebetulnya udah ada yang terbaru 6.2.4 Nah cuman sayangnya untuk 6.2.4 itu masih ada bug Jadi untuk bila sisinya dia nggak bisa keluar Nah sementara ini yang stabil untuk di bagian UI bila sisi yang terbaru adalah versi 6.2.1 ya Ini saya ulangi lagi nih Mungkin disini ada teman-teman yang baru gabung ataupun baru lihat video ini Oke nah disini kita akan coba langsung saja install aplikasi security versi terbarunya Dan apakah lebih bagus atau worth it daripada versi sebelumnya Dan bahkan apakah lebih bagus dari versi 6.1.8 yang sudah saya rekomendasikan Dan itu yang paling terbaik teman-teman Oke nah langsung saja disini kita back ya Kemudian kita coba langsung saja install aplikasinya teman-teman Jadi dari versi 6.2.1 kita bisa langsung update ke 6.2.5 Langsung saja disini kita update teman-teman ya Oke kita coba update kita coba lihat ya Ini saya coba di Poco X3 Pro dulu teman-teman Nah ini selesai jadi aplikasi terinstall Jadi nggak ada masalah disini teman-teman ya Oke langsung saja disini kita selesai dan kita back dulu Dan kita sekarang coba lihat untuk versi dari aplikasi security nya Nah sekarang disini dia sudah di versi 6.2.5.2.0.5.11 Ekornya 0.1 Oke nah kemudian disini kita masuk dulu ke bagian setting Ya sini kemudian kita coba lihat di bagian baterai ini Apakah ada tambahan fitur Ya sini Oke nggak ya cuman seperti ini aja APP baterai saver Schedule power on atau off Jadi sebelumnya saya sudah bahas MIUI 13.5 Dan di bagian baterai itu ada tambahan Ada 3 yang baru teman-teman ya Cuman untuk temperaturnya disini sudah sama ya Jadi ini hampir mirip seperti di MIUI 13.5 untuk di bagian baterai Oke ya bukan indikator lagi Sekarang sudah berubah menjadi seperti ini temperaturnya Ini kondisinya suhunya dalam batas normal Oke Seperti biasa ya disini saya aplikasi dulu Kemudian call aplikasi dan kita cari disini baterai Dan performa seperti biasa ya Ini kemudian kita clear data dulu Clear case Oke udah disini teman-teman Selanjutnya kita coba dulu disini Lihat di bagian tour spesial Nah disini kita coba lihat Nah di bilah sisi ya kita coba lihat Apakah ada yang berubah Ini masih seedbar ya Jadi gak ada yang berubah disini Gak ada tambahan fitur juga Games dan juga video aplikasi ya Seperti itu Oke Saja disini langsungnya kita back Kita coba lihat aplikasi security nya dulu Teman-teman kita lihat disini Nah ini dia tampilannya seperti ini Dan disini saya menggunakan drag mode ya Atau mode gelap Seperti ini Kemudian kita coba lihat di bagian bawah Seperti ini Nah ini memang ada perubahan ya Versi global Kalau misalkan versi yang memang Indonesia desain Indonesia itu Disini ada gawat dan darurat Kalau gak salah ya Disini Nanti kita akan coba bahas versi Ada versi stabil Versi 6.2.0 teman-teman Itu yang ekornya 1.2 Nanti kita coba Di next video mungkin ya Seperti itu Nah disini seperti ini teman-teman Untuk tampilannya ya Jadi di bagian sini seperti ini Kemudian di bagian setting Kita coba lihat Pasti ini menggunakan bahasa Inggris ya Seperti ini untuk di bagian setting Dan disini ada versinya Nah apa nih Can connect to network Oke disini internetnya gak koneksi Atau emang jaringannya jelek disini teman-teman ya Seperti itu gak apa-apa Ya Nah seperti ini ya Oke Jadi ini versinya 6.2.5 Oke Perlu teman-teman ketahui disini Untuk game turbo yang saya pakai Dan juga untuk plug-in Disini untuk plug-in Dari service-nya Sistem service-nya Sudah yang versi terbaru Ya teman-teman Seperti itu Untuk UI plug-innya juga Ada versi terbaru Cuma ada lagi versi lebih baru lagi Nanti kita coba bahas teman-teman Apa aja perbedaannya Selanjutnya Disini saya akan coba Aktifkan dulu Untuk power monitor Dan juga Rasio refresh rate Karena disini masih banyak Teman-teman yang masih belum tahu ya Seperti itu Disini sekaligus saya bahas Nah Oke Biar memudahkan Disini teman-teman Mengakses opsi developer Sebaiknya teman-teman Install aplikasi Mi APPA ya Nah ini Aplikasi Mi APPA Ini install Ada di Playstore gratis Jadi teman-teman langsung aja Diklik aplikasinya Kemudian nanti Langsung ada disini Option developer Nah kalau posisinya Seperti ini Nah ya Aktifkan pengembang Silahkan aktifkan Pengembang lebih dahulu Dengan cara menyentuh Sebanyak 7 kali Di bagian versi MIUI Oke Langsung aja klik OK Dia nanti akan langsung Diarahkan ke versi MIUI Nah ini saya menggunakan Tema iPhone Mac Disini juga kebahasannya iPhone Mac Nah ini versi MIUI Teman-teman disini ya Langsung aja disini Dikitik saja Beberapa kali Sampai 7 kali ya Oke Oh iya disini saya menggunakan MIUI Global Mi ya teman-teman 13.0.4 Oke Langsung aja disini Kita tetap beberapa kali Sampai muncul tulisan Nah sekarang anda Sudah menjadi seorang developer Ini langsung back lagi Kemudian kita langsung saja Klik developer option Klik dan disini Langsung saja Masuk ke dalam Opsi developer Kita cari disini Ada rasio refresh rate Teman-teman Nah ini posisinya disini Ya Oke Dekat Preferences Tripper grafis Kita aktifkan Dan dia akan muncul 120 ya Nah Tuh Muncul Kemudian kita ke paling bawah Disini ya Nah Ke paling bawah Ada power monitor Disini ya Klik Oke Kemudian kita langsung saja Disini Start Nah dia akan ada tuh Muncul Seperti ini teman-teman Kita back aja langsung ya Kita back lagi Dan disini Kita langsung saja Masuk ke dalam Game turbo nya Ya Kita akan coba lihat Apakah GPU setting nya Hilang Atau enggak Setelah kita coba Install aplikasi security ini Oke Langsung saja kita masuk Kedalam game turbo nya Nah ini dia Tampilannya sudah yang terbaru Karena disini juga Saya sudah menggunakan Atau sudah install Plugin sistem layanan Yang terbaru Oke Disini kita lihat teman-teman Untuk GPU setting nya Ternyata dia hilang Mau gak mau Seperti ini Kita harus aktifkan ulang Di set edit ya Kita back dulu Keluar dulu Kita masuk lagi Kedalam set edit ya Set edit Ya ini sudah menjadi Rutinitas teman-teman ya Kalau misalkan Di game turbo nya Hilang GPU setting nya Oke Langsung saja disini Kita cari GPU tuner suite Teman-teman ya Disini biasanya nih Nah Dia berubah lagi Menjadi false ya Oke Nah ini Kita ubah Value nya False nya menjadi True ya Oke Set Nah Kalau sudah Seperti ini Kita back Dan keluarkan Semua dari Resend aplikasi Kalau sudah Kita langsung saja Masuk lagi Kedalam game turbo nya Oke Sekarang kita coba Lihat apakah ada Dan sekarang Ada teman-teman ya Jadi aman Gak masalah Di versi ini Dan yang Penasaran disini Apakah UI dari Game turbo nya Atau UI dari Bilah sisi nya Dia bisa kebuka Atau tidak Di versi ini nih Oke Langsung aja ya Kita coba tes disini Kita masuk dulu Di Genshin Impact Teman-teman ya Kita coba Tes dulu Genshin Impact disini Nah Mudah-mudahan sih Gak ada masalah Kita coba setelan Bawaan dulu Nah disini Tips lagi Buat teman-teman Biar main game nya Itu lancar Nyaman Kita buat dengan Menggunakan custom Nah ini dia Fungsinya dari GPU setting Atau custom ya Kita coba Menggunakan 720p Jadi semuanya Nanti game yang saya Mainkan akan saya setting Seperti ini Ini untuk kajuh bingkas Saya buat di maksimal Kemudian disini Untuk di bagian Kualitas filter Saya coba pakai yang Seimbang aja Kemudian untuk Optimalkan grafis Disini kita aktifkan Nah seperti ini ya Oke Langsung aja disini Kita coba masuk Kedalam game nya Teman-teman Langsung aja disini Kita coba mulai Game nya teman-teman Kita coba lihat ya Langsung aja disini Kita coba tes Genshin Impact Kalau misalkan Lancar Stabil Berarti ya Udah Itu kan Bagus Cuman masalahnya disini UI dari Bilah sisinya Dia aktif atau tidak Di versi ini nih Kita penasaran ya Teman-teman Kita coba tes ini Oke Langsung saja disini Kita coba masuk Kedalam game nya Sambil kita coba Lihat disini Bila sisi UI nya Dia keluar atau enggak Ini teman-teman Oke kita coba ya Geser gak keluar dia Kita coba masuk dulu Game nya Nah dia muncul lagi Ada guys lagi disini Kita coba Ada yang komen juga Bang Jangan digeser Coba di klik aja Katanya Oke di klik Kita coba Nah Seperti ini dia Security terus berhenti Kirim laporan bug Ke Mi Untuk dianalisa Nah udah jelas ini Ini sama kasusnya Seperti versi sebelumnya Di versi 6.2.4 Seperti ini teman-teman Batal Nah kita coba aja Lihat disini Untuk di performanya Bagaimana Apakah di limit Atau enggak Oke kita coba Lihat disini Nah Kita mendapatkan FPS Di 44 FPS ya Tuh 44 FPS teman-teman Disini kelihatan Seperti ini Kalau misalnya kita coba masuk ke dalam setting Disini kita coba lihat Apakah dia bisa sampai di 60 FPS Coba lihat Nah 45 aja dia Ditahan di 45 FPS Berarti disini kita harus matikan Aplikasi Joyose Atau post-op aplikasi Joyose Kalau misalkan ingin mendapatkan FPS yang maksimal ke 60 FPS Ya ini dia teman-teman Kalau ya pendapat Atau menurut saya sih Masih tetap ini Enggak worth it sih Itu kan Jadi lebih baik Menggunakan versi sebelumnya Atau mau UI yang terbaru Atau UI bilasi yang baru Itu sebaiknya Menggunakan versi 6.2.1 Tapi Kalau misalkan ingin Performa yang mantep Yang stabil 6.1.8 Masih menjadi pilihan Teman-teman ya Seperti itu Tapi enggak tahu nih Nanti ada Versi security 6.2.0 Apakah versi tersebut Lebih bagus Nanti kita akan coba Tes teman-teman Di next video ya Oke Jadi Ya untuk kali ini Sepertinya judul teman-teman Untuk gamingnya ya Dan Percuma sih Coba di game yang lain Karena seperti ini Di Genshin Impact ya Apalagi disini UI dari bila sisinya Enggak keluar Ini bikin males Teman-teman Seperti itu ya Nah tapi Kalau dilihat dari Gameplaynya sih Ya cukup stabil ya Seperti ini Cuman disini Kita dapat di 30-an aja FPS nih Enggak sampai di 40-an FPS Seperti itu Teman-teman Oke Jadi ya Kalau dilihat sih Emang ini stabil Lancar Cuman kurang maksimal Nah itu kan Jauh lebih baik Versi security Sebelumnya Apalagi Versi security 6.1.8 Nah Ada frame Barusan sampai di 14 FPS Ya jadi Seperti itu Teman-teman ya Untuk aplikasi security Kali ini Ya Dan sayang sekali Masih sama Seperti di Versi sebelumnya Tapi kalau misalkan Teman-teman disini Penasaran ingin coba Nanti teman-teman bisa saja Langsung download linknya Di deskripsi Seperti biasa Teman-teman ya Oke Oke teman-teman Disini kita masuk Kedalam kesimpulan Terkait aplikasi security Versi 6.2.5 ya Nah jadi Kalau menurut saya Disini Untuk aplikasi security Tersebut Masih Enggak worth it Masih sama Seperti versi 6.2.4 Yang sebelumnya Oke Jadi masih belum stabil Tapi saya punya lagi Security versi 6.2.0 Eh sorry Ya 6.2.0 Teman-teman Nanti kita akan coba lihat Apakah lebih bagus Atau tidak Oke Nanti kita coba lihat Makanya teman-teman Jangan lupa subscribe Biar tidak ketinggalan informasinya ya Oke Itu aja mungkin teman-teman Disini kesimpulannya Terkait aplikasi security terbaru Tapi masih kurang bagus Masih gak worth it Masih bagusan Versi 6.1.8 Kemana-mana itu teman-teman Masih bagus itulah pokoknya Oke Itu saja mungkin di video kali ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya teman-teman Oke Sayang banget Persi terbaru Tapi malah bikin jelek Aduh